Intro Hai guys, kembali ini saya Felin Nah disini aku mau review nih mesin oven serbaguna Jadi untuk mesin oven serbaguna ini Kapasitasnya itu 10 rak 2 pintu Untuk pemanasannya itu menggunakan gas albici Nah mau tau gak sih video lebih lengkap dari mesin oven ini Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe youtube channel ini Tentunya jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu disebelah sini guys Nah kalian bisa download ini ya di playstore di hp kalian Nah untuk bagian luar dari mesin oven ini sendiri ya Ini tuh terbatari material full stainless guys Seperti ini Jadi untuk materialnya ini full stainless ya Lalu dilengkapi dengan 2 unit pintu seperti ini Ada handle nya juga Nah di bagian panelnya sendiri Ini ada tombol power Nanti tuh berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin ovennya sendiri Selanjutnya ini ada timer Ini nanti tuh pengatur waktunya guys Waktunya sendiri tuh maksimalnya adalah 10 jam Nah dilengkapi dengan termokontrol atau suhunya ya Suhunya ini maksimalnya adalah 110 derajat celsius Terus dilengkapi dengan 2 lampu yang indikator Kalau yang hijau sebagai indikator penjalan mesinnya Sedangkan yang merah sebagai indikator pemanas mesinnya Lalu untuk bagian dalamnya sendiri Ini tuh dilengkapi dengan 10 loyang full stainless semua Dengan ukurannya itu panjangnya 90 cm Lebannya itu 43 cm ya Dan untuk tinggi dari loyangnya sendiri ini tuh 2 cm guys Untuk jarak antar loyang dari mesin oven ini sendiri itu 12 cm ya Dilengkapi dengan tungku otomatis Jadi nanti kalian tidak menyalakan secara manual Nanti kalian tinggal atur aja di bagian panelnya ini Atau di tombol powernya Maka mesinnya sudah menyala guys Nah dilengkapi juga dengan peredam panasnya ya Seperti ini Lalu dilengkapi dengan dinding berlubang ya Nanti sebagai pemerataan suhu panasnya Lalu ada e-chosephone nanti berfungsi sebagai sirkulasi udara panasnya Lalu guys untuk ukuran dari mesin oven ini tuh Berapa sih panjang lebar kali tingginya sendiri ya Untuk panjangnya itu 100 cm Lebar ke belakangnya itu 60 cm Dan untuk tingginya adalah 170 cm Nah kegunaan dari mesin oven ini tuh apa aja sih Yang pertama ya Bisa untuk peningan serbangunan Misal bisa untuk peningan keripik, kerupuk Lalu bisa untuk peningan daun Bisa untuk peningan jahe, kunyi, terempah-rempah Dan sejenisnya pun juga sangat bisa guys Menggunakan mesin oven ini Kami tuh juga mempunyai berbagai macam kapasitas ya Untuk mesin ovennya Nah yang pertama ada yang kapasitas 5 rak 1 pintu Ini kapasitas yang paling kecil sendiri Terus ada juga yang kapasitas 5 rak 2 pintu Ada juga yang kapasitas 10 rak 1 pintu ya Nah ada juga yang kapasitas 10 rak 2 pintu seperti ini Terus ada juga yang kapasitas 20 rak atau 20 loyang Nah yang paling besar ini adalah kapasitas 40 rak ataupun 40 loyang guys Nah kami tuh juga mempunyai berbagai macam tipe mesin pengering loh Nggak hanya mesin oven aja ya Ada mesin pengering pertanian Misal ada box dryer Itu nanti berbentuk box ya Nah ada juga mesin rotary dryer Itu nanti kinerjanya itu berputar guys Nah ada juga mesin vertical dryer Jadi nanti tuh bentuknya memanjang ke atas Nanti aku kasih tau ya contoh-contohnya itu seperti apa Nah ada juga mesin pengering makanan Ada mesin oven seperti ini contohnya Dan ada juga mesin peniris minyak atau mesin spinner minyak ya Lalu ada juga mesin kebab atau mesin pemanggang daging kebabnya Oh iya untuk loyangnya sendiri Ini tuh bisa untuk muat ini ya guys 2-3 kg material Lalu beban loyangnya sendiri itu 25 kg beban loyangnya Nah setelah aku jelasin spesifikasi dari mesin oven ini sendiri Langsung aja kita beralih ke cara operasional atau cara penggunaan dari mesin oven ini ya Untuk yang pertama ini tuh sangat mudah sekali Nanti kalian bisa memasukkan dulu untuk materialnya Terus kalian tutup pintunya seperti ini ya Nah setelah ini sudah ditutup Nanti jangan lupa kalian pasang untuk selang dan regulatornya ini ke tabung gasel biji guys Nah selanjutnya hubungkan juga untuk stackernya ini pada arus listrik Dan untuk step yang terakhir nanti kita langsung aja mengatur di bagian panelnya Oke untuk panelnya sendiri nanti kalian bisa atur untuk timernya terlebih dahulu ya Seperti ini Nah selanjutnya termokontrolnya ini kalian bisa atur juga sesuai kebutuhan kalian Dan untuk yang terakhir nanti kalian bisa menyalakan di tombol powernya Nah mesin bisa digunakan guys Nah ini mesinnya udah menyala ya Diketahui dari 2 lampu ledidikatornya ini udah menyala Jadi untuk cara mematikannya sendiri tuh sangat mudah Nanti kalian bisa langsung aja mematikan di bagian tombol powernya ini Maka mesinnya sudah keadanya mati guys Oh ya untuk mesin ini kelebihannya tuh banyak banget Jadi untuk yang pertama ya mesinnya itu harganya sangat terjangkau guys Lalu materialnya kan terbatas dari material full stainless semua Nanti itu cara perawatannya sangat mudah Terus anti karat juga Nah selanjutnya untuk mesin ini Ini tuh pengirimannya support ke seluruh wilayah Indonesia guys Selanjutnya untuk mesin ini sendiri bisa di upgrade juga loh Untuk bagian pintunya Nanti kalian bisa upgrade menggunakan kaca Terus di bagian dalamnya kalian bisa upgrade menggunakan lampu UV Kami tuh juga mempunyai berbagai macam tipe loyang Ada loyang stainless food grade ya Itu nanti khusus makanan guys Terus ada loyang stainless porporasi berlubang Nah ada loyang kasas stainless juga Nah untuk bagian panelnya sendiri Untuk termokontrolnya ini kalian bisa upgrade menggunakan yang termokontrol digital ya Terus di bagian kakinya Nanti untuk kaki ovennya ini kalian bisa upgrade menggunakan kaki roda guys Supaya mudah dipindah-pindahkan ya untuk mesin ovennya Lalu untuk mendapatkan free juga selang dan regulator Plus free packingnya juga guys Nah tentunya dapat garansi 1 tahun all spare part Nah untuk mesin oven ini sendiri dilengkapi dengan sistem overrating ya Apabila suhunya sudah mencapai batas yang ditentukan Maka pemanasannya itu akan mati secara otomatis Nah apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur Maka pemanasannya itu akan menyala kembali guys Oke terima kasih sudah menonton video review ini itu sampai selesai Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe youtube channel ini Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys Nah kalian bisa download ini ya di pasteur di api kalian Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya